Nah ini untuk muswalanya nih berada di kereta makan Ini teknologi pintunya ternyata dari si RRC Cina ini Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di tctv Mangirin Gimana kabarnya teman-teman menemudahkan sehat walafiat amin ya Allah ya robbal alamin Baiklah untuk video kali ini adalah video trip report kereta api lodaya dengan trenset baru yaitu trenset new generation dari INKA Hari ini hari Sabtu 4 Mei 2024 saya akan melakukan perjalanan dari Bandung menuju Cipendi dengan tarif parsial eksekutif sebesar Rp120.000 sebetulnya tarif Rp120.000 itu lebih worth itu kalau saya sampai banjar lebih jauh ya cuman saya ambil Cipendi karena nanti saya akan melakukan kegiatan hunting di Cipendi dan kembali lagi menggunakan kereta api serayu baiklah seperti apa kegiatannya hari ini kita langsung saja menuju videonya Oke kita langsung saja pake deteksi wajah biar cepet yang disana yang sudah standby itu ke FIDER KCIC untuk perjalanan menuju Jakarta inilah KA lodaya new generation dimana new generation yang terdapat di lodaya itu ada dua warna ada warna warna biru dan warna pink warna biru itu untuk ekonomi warna pink itu untuk eksekutif sekarang kita lihat lognya ah sempit nah ini enaknya new generation nah ya pintunya udah tentu otomatis bukan pintu otomatis sih dipencet ini ekonomi dua misi aduh masih sampai masih butuh ke depan saya mau melihat lokonya dulu inilah loko yang akan membawa saya menuju Cipendi CC206-1350 merupakan CC206 dengan tipe model CC206-13 itu adalah tahun perdinas yaitu 2013 dan nomor urut 50 nah emas ini sudah bersiap di jalur 3 sudah kita coba masuk ke dalam ini terasa oh keren mewah ya mantap lah jadi kita bisa makan enak disini nih terus eksekutif sama ekonomi apa yang mau bedakan ya kursinya hampir sama beda lebar dikit buat teman-teman yang masih bingung dengan perbedaan kursi pada kereta ekonomi dan eksekutif di new generation baiklah saya akan paparkan perbedaannya yaitu untuk kereta eksekutif kursinya itu tetap seperti kursi eksekutif dan untuk ekonomi nah ini ekonomi dia kursinya itu sudah menyerupai eksekutif hanya beda di handle pegangan kemudian perbedaan kedua ada pada footrest yang perbedaan ketiga adalah jarak antar kursi jadi sekarang itu tidak terlalu signifikan eksekutif dan ekonomi kenyamanannya tetap mendapatkan sama hanya bedanya pijakan kaki kemudian dengan tebal ya tebal yang dari samping itu nah itu aja perbedaannya ini untuk kereta new generation terdapat tiga panel LED informasi dimana untuk panel sebelah kiri adalah LED untuk informasi TV film dan media promosi kemudian panel sebelah kanan adalah LED untuk informasi stasiun saat ini posisi kereta serta jam tiba kereta dan keberangkatan kemudian yang paling atas itu adalah papan informasi kita ada di kereta berapa eksekutif bantuan nomi kereta api Lodaya berangkat tepat dari Bandung pada pukul 7 55 menit menuju ke arah Solo pemerintian berikutnya adalah stasiun Kiara Chondok kemudian stasiun New Berlin selamat menikmati perjalanan kereta di new generation Lodaya selamat menikmati Nah ini sebentar lagi lewat rumah saya nih di jalan Sunda nih Nah ini Pak Jaya Sunda Nah rumah saya itu Untuk colokannya tersedia gua versinya versi segitiga Jepang sama versi lokal Indonesia yang colokan gua Jadi ini udah kompatibel untuk para turis yang masih bawa colokan dari negaranya bisa masuk disini Ini untuk gantelan baju Ini Gorden Kita akan berhenti di stasiun Kera Conong Tidak disana sebenarnya banyak yang hunting Berangkat stasiun Kera Conong pada pukul 7 lebih 8 menit Beberapa kanopi sudah jadi ya di stasiun Kera Conong ini Nah itu disana itu sedang progres untuk jalur ganda ke arah condong gede pagi Gimana yang jalur sebelahnya itu udah saya review udah aktif sekarang tinggal yang jalur satunya lagi Dan mudah-mudahan cepet SO sweet over Jadi saya nanti akan liput lagi kesana walaupun tengah malam Beberapa official juga sudah terpasang ya di Bayaria Timur stasiun Kera Conong Nah disini ada satu rail di tempat gundukan tanah yang dulu Ini rail yang akan jadi rail utama Yang tengah itu akan menjadi rail utama WSO Ternyata banyak sekali update yang baru disini Saya belum disini lagi Ini JPO yang baru nih untuk di timur stasiun Kera Conong Murugan JPO modern karena bisa dilewati motor Itu rangka jembatan PH750 Oh disini sudah mulai Jembatannya sudah mulai mau dibangun tentu Jadi itu jembatannya lama Itu dibongkar untuk diperbaharui Proses pinggirannya juga sudah mulai disembok Oke lah kita akan menuju ke kereta makan dulu Kita review toiletnya dulu Disini toilet pria Toilet wanita Nah ini untuk toilet wanitanya Dengan warna pink Nah ini untuk toilet pria Nah sekarang kita sudah tiba di KA Restorasi Kita lihat menu dulu Ini rasanya mewah sekali ini Hmm 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 Mm Hmm Terima kasih telah menonton Masih penuh eh suasananya Saya kalau misalnya ambil makanan sekarang Nunggu antrian Nah ini untuk musolahnya nih Berada di kereta makan Wow keren ya Manfaat 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati